pengukuran panjang dan jarak tema 3 subtema 2 muatan matematika ukuran ukuran terbagi menjadi tiga yaitu ukuran panjang ukuran berat dan ukuran volume kali ini kita akan membahas tentang ukuran panjang satuan panjang satuan baku untuk menyatakan panjang diantaranya adalah yang pertama cm disimbolkan dengan cm cm digunakan untuk mengukur yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tinggi misalnya untuk mengukur panjang pensil panjang buku tinggi meja tinggi kursi dan lain-lain satuan panjang yang kedua adalah meter dinyatakan dengan m digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang yang cukup tinggi dan jarak dekat misalnya berikutnya mengukur panjang mobil panjang kamar tinggi pohon dan tinggi gedung sedangkan ukuran untuk jarak dekat misalnya jarak dari kamarmu ke kamar mandi satuan panjang satuan panjang berikutnya adalah kilometer dinyatakan dengan km kilometer digunakan untuk ukuran atau mengukur jarak yang jauh misalnya mengukur jarak satu kota dengan kota lainnya kesetaraan satuan panjang tadi sudah disebutkan satuan panjang diantaranya adalah cm, m, dan km kesetaraan antara km dan m adalah 1 km sama dengan seribu meter atau 1 km setara dengan seribu meter untuk menyetarakannya atau untuk menyamakannya dikalikan dengan seribu misalnya 2 km sama dengan titik-titik meter maka 2 km sama dengan 2 dikali seribu sama dengan 2 ribu meter berikutnya kesetaraan antara meter dan cm 1 meter sama dengan 100 cm untuk menyetarakannya atau menyamakannya dikali dengan 100 misal misal 2 meter sama dengan titik-titik cm maka 2 meter sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 cm nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama setarakan satuan panjang berikut jadi samakan satuan panjang berikut yang pertama nomor 1 12 cm sama dengan titik-titik cm penyelesaiannya adalah 12 meter sama dengan tadi sudah disebutkan bahwa 1 meter itu setara dengan cm untuk menyetarakannya dikali 100 maka 12 dikali 100 sama dengan 1200 cm contoh yang kedua contoh yang kedua adalah 9 meter 3 cm sama dengan berapa cm penyelesaiannya adalah 9 meter 3 cm sama dengan meter ke cm itu dikali 100 jadi 9 dikali 100 tambah 3 sama dengan 900 tambah 3 sama dengan 903 cm contoh yang ketiga 10 meter sama dengan titik-titik cm penyelesaiannya adalah 10 kali 100 sama dengan 1000 cm karena dari meter ke cm itu untuk menyetarakannya adalah dikali dengan 100 contoh yang keempat 6 km sama dengan titik-titik meter penyelesaiannya adalah 6 km untuk menyetarakan kilometer ke meter dikali dengan 1000 jadi 6 kali 1000 sama dengan 6000 meter soal contoh soal yang kelima 7 km 800 meter sama dengan titik-titik meter penyelesaiannya adalah 7 km 800 meter sama dengan nah untuk kilometernya ubah dulu menjadi meter disetarakan dulu yaitu dengan cara dikalikan 1000 7 kali 1000 tambah 800 800 tidak usah diubah lagi karena satuannya sudah sama yaitu m atau meter sama dengan 7 kali 1000 sama dengan 7000 tambah 800 nah sehingga hasilnya adalah 7800 meter berikutnya contoh soal yang kedua contoh soal kedua ini adalah soal cerita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan satuan panjang atau jarak nah berikut contoh soalnya Nina berjalan 5 kilometer 500 meter dan Yudi berjalan 4 kilometer 700 meter berapa jarak perjalanan mereka berdua penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu apa yang diketahui yaitu yang pertama Nina Nina berjalan sejauh 5 kilometer 500 meter berikutnya Yudi berjalan sejauh 4 kilometer 700 meter nah sehingga jarak perjalanan mereka berdua adalah nah tinggal ditambahkan Nina 5 kilometer 500 meter Yudi 4 kilometer 700 meter dijumlahkan nah hasilnya adalah 10 kilometer 200 meter atau 10 1200 meter perjalanan hit wrote bert